Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalian bisa lihat ini tuh lembut banget dan sangat enak Hari ini kita bikin semilan yuk Ini dari bahan yang sangat ekonomis tapi bisa jadi sangat kekinian Rasanya juga sangat enak banget teman-teman Lembut, kenyal, tahan lama Cocok juga buat ide jualan atau cemilan sendiri di rumah Kita siapkan dulu ya satu persatu bahannya Di sini saya gunakan ada 100 gram Ini kurang lebih ya saya tidak timbang Kacang tanah Kemudian kalian sunrise sampai matang dan juga kecoklatan Setelah kecoklatan nih bisa dibuang kulit ariknya ya Untuk kacangnya teman-teman Sampai agak bersih seperti ini ya Lalu kita tuang ke dalam chopper ya Ini saya gunakan chopper Atau kalian bisa juga diulek Atau bisa juga gunakan blender ya Manfaatkan aja yang ada Kita haluskan sebentar aja Ini jangan terlalu halus ya teman-teman Jadi masih ada rada-rada kasar gitu ya Nah kemudian tuang ke dalam mangkok Kita sisihkan dulu Lanjut di sini saya akan sisir Satu buletan gula aran ya Ini untuk beratnya kurang lebih 150 gram ya teman-teman Nah disisir halus seperti ini Setelah selesai pindahkan ke dalam mangkok kecil ya Kemudian sisihkan Nah disini saya akan siapkan juga nih Kelapa parut yang untuk dikukus Ini untuk kelapa parutnya saya gunakan setengah putir ya Kemudian garamnya 1.4 sendok teh Aduk rata Tambahkan daun pandan Ini satu batang cuma saya potong-potong ya Bisa taruh di bawahnya Atau di atas kelapa seperti ini Lalu kukus selama kurang lebih 20 menitan ya teman-teman Nah sampai matang Setelah matang Angkat dan didiamkan sampai dingin Kemudian saya akan bikin adonan klepon singkongnya Untuk bahannya tentunya kita gunakan singkong ya Teman-teman ini untuk singkong saya sudah parut Kurang lebih 1 kilo Gula pasirnya 4 sendok makan Lalu ada vanili bubuk 1 bungkus Garam 1.4 sendok teh Tepung maizena 4 sendok makan ya Lalu ada kelapa parut setengah putir ya Jadi untuk kelapa saya gunakan total 1 butir kelapa ya teman-teman Yang separuh untuk adonan Yang separuh lagi nanti saya gunakan untuk baluran Ini kita aduk sampai tercampur rata ya teman-teman Untuk semua bahan Jadi diaduk-aduk seperti ini Nah setelah rata Saya akan bagi menjadi dua bagian ya Untuk adonan singkongnya Untuk yang satu wadah saya akan tambahkan Pewarna makanan ya teman-teman Pokoknya ini saya gak takar gak timbang cuma pakai kira-kira aja ya Jadi saya bagi menjadi dua Kemudian tambahkan pewarna hijau Atau kalian bisa gunakan juga pasta pandan Secukupnya aja ya teman-teman Nah ini setelah diaduk rata Sisihkan dulu Saya akan olesin loyangnya dulu menggunakan minyak ya Ini supaya tidak lengket ya teman-teman Kita olesin dulu menggunakan minyak sayur yang bersih Kemudian ini kita siapkan untuk gula merah Kacang tanahnya Sekarang kita siap bentuk ya Ini untuk bentuknya saya akan bikin yang besar dulu Nah pipihkan tambahkan sebagian kacang tanah yang tadi sudah dihaluskan Lalu gula merah Nah kemudian pulatkan ya teman-teman Ini nanti saya bikin ada dua jenis ya Yang saya jadi bikin yang agak besar Dan juga yang agak kecil Jadi kalau untuk yang besar bisa dijual dengan seribuan Untuk yang kecil kalian bisa jual dengan 500 rupiah Atau kalian sesuaikan aja ya Dengan modal di daerah masing-masing teman-teman Kebetulan kalau ini singkungnya saya gak tau ya Kalau di tempat teman-teman tuh harganya berapa Tapi ini kebetulan saya tuh panen teman-teman Gak beli ya jadi gak tau Kurang lebih kalau disini harganya 3000 rupiah Nah dikukus selama kurang lebih 20 menitan ya teman-teman Ini setelah semuanya dibentuk Dikukus selama kurang lebih 20 menitan Atau sampai matang ya Ini untuk satu resep aja Saya bikin tuh jadinya banyak banget teman-teman Jadi ada sebenarnya ada 4 loyang Nah untuk gula juga masih ada sisa Untuk kacang juga masih ada sisa banyak ya Jadi kalau untuk isian itu gunakan secukupnya aja Sekarang Kita masukkan Kelapon singkongnya yang sudah dikukus ya Kedalam kelapa yang sudah dikukus Tadi kita balurin Menggunakan kelapa parut ya teman-teman Kemudian diaduk seperti ini Untuk teman-teman yang sudah dukung Terima kasih banyak ya teman-teman Atas dukungannya selama ini Semoga untuk teman-teman Berkah dan sukses selalu Nah teman-teman bisa lihat Ini jadinya banyak Pokoknya misalkan untuk jualan Kalian tinggal tentukan sendiri Untuk harga ya Karena tiap darah pasti beda-beda Modal dan juga beda harganya Nah ini jadi banyak banget Dan modalnya juga sangat ekonomis Atau untuk jualan kalian bisa gunakan Mika seperti ini ya Atau Mika yang biasa buat kelepon Atau satu bungkusnya bisa di Isi 6 atau 4 Jadi tinggal disesuaikan aja Ini sudah selesai Pokoknya ini jadinya banyak banget Untuk 1 kg singkong Nah ini masih ada di nampan juga Selamat mencoba ya teman-teman Pokoknya ini simple Dan cocok juga buat ide usaha Atau cemilan sendiri di rumah Mohon maaf jika ada salah kata Terima kasih banyak Wassalamualaikum Sampai jumpa ya teman-teman Terima kasih.